Halo teman-teman semua, kali ini mari kita belajar cara impor daftar akun dari Microsoft Excel ke dalam software akurat. Nah, sebelum mengimpor akun, kalian harus isi dulu bagian ekuitas saldo awal dengan Retained Earnings. Baru sekarang, buat tabel di Microsoft Excel mengikuti format tabel yang ada di akurat, yaitu dari nomor akun, nama, tipe, mata uang, lalu saldo pertangga berapa, dan saldo awal. Kalian ketik seperti ini, kalau sudah baru input data saldo awal yang kalian punya. Misalnya, di sini saya pakai ilustrasi data saldo awal dari PT. Berkah per 30 November tahun 2013. Ketik dulu nomor akun dan nama akun. Nah, seperti ini, tinggal kalian pindahkan dari data yang kalian punya, baru masukkan tipe akun. Menurut aturan software akurat, tipe akun ditampilkan seperti ini. Dari akun aset sampai ke akun pendapatan lain-lain. Kalian tinggal perhatikan, nomor akunnya diawali angka berapa dan pilih tipe akunnya apa, lalu isi ke dalam Microsoft Excel. Nah, seperti ini, contoh pengisian tipe akun. Kalian sesuaikan dengan nomor dan nama akun. Kalau masih bingung, kalian bisa download contoh filenya lewat link yang sudah saya sediakan. Nah, lanjut. Kalau sudah mengisi tipe akun, kalian isi mata uang, yaitu rupiah. Baru masukkan saldo per tanggal berapa. Nah, untuk contoh yang ini, saldo awalnya per 30 November 2013. Maka tinggal input seperti ini, kalau kalian bisa menyesuaikan sesuai tanggal saldo awal di data yang kalian punya. Baru masukkan saldo awal. Kalau pada data ini, saldo dibagi ke dalam debit dan kredit. Nah, kalau sekarang, untuk input ke dalam akurat, kalian satukan jadi satu kolom. Seperti ini di kolom saldo awal. Lalu perhatikan, ada aturan lagi untuk input saldo awal di akurat. Nah, di sini, untuk akun yang disebutkan, yaitu akun pihutang, persediaan, aktifat tetap, akumulasi, lalu akun hutang dan laba ditahan, kalian catat saldonya jadi 0. Kenapa harus 0? Nah, jawabannya ada di bagian catatan. Di sini disebutkan, kalau kalian bisa mengisi saldo kecuali untuk tipe akun yang disebutkan ini. Karena, untuk akun-akun yang disebutkan ini, ada menu khusus untuk input saldonya. Misalkan, untuk akun pihutang dan hutang, kalian bisa masukkan di menu pelanggan dan pemasok, lalu persediaan, pada menu persediaan, lalu untuk aktifat tetap, dan akumulasinya, pada menu aktifat tetap. Maka, pada Excel ini, akun-akun yang sudah disebutkan tadi, kalian isi saldonya dengan 0. Nah, seperti ini ya. Lalu masuk ke aturan input saldo awal yang kedua, yaitu, tandai akun kontra dengan tanda negatif pada bagian saldo. Nah, apa saja akun kontra? Di sini sudah disebutkan contohnya. Bisa kalian catat supaya mempermudah proses pengerjaan. Nah, ini contoh akun kontra yang diberi tanda negatif, yaitu akun allowance. Lalu ada lagi akun paid income. Kemudian ada sales discount, dan ada purchase discount. Kalian bisa tandai sesuai data yang kalian punya. Kalau sudah, klik file, lalu save, pilih lokasi penyimpanan file. Terus tinggal kalian beri nama. Nah, pada bagian ini, pilih Excel 97-2003 Walk. Baru klik save. Klik continue. Buka lagi akurat. Baru klik import. Terus, klik bagian ini untuk memilih berkas. Jangan lupa ubah bagian ini jadi Excel. Baru pilih data yang sudah disimpan tadi. Klik open. Baru ambil data. Maka muncul datanya seperti ini. Kalian klik baris yang pertama. Lalu klik kanan pada mouse, pilih hapus. Kenapa dihapus? Karena baris pertama ini berisi judul tabel. Dan tidak perlu diimpor ke dalam akurat. Baru sekarang definisikan masing-masing kolom. Caranya tinggal mengikuti data di sebelah kiri tabel. Untuk yang pertama, ada nomor akun. Lalu nama akun. Lanjut, tipe akun. Tinggal kalian pilih satu per satu, sesuai data yang ada di sebelah kiri. Jangan sampai ada yang salah. Kalau sudah semua, baru klik ok. Lanjut, ada mata uang. Definisikan ke rupiah. Baru saldo pertanggal. Dan terakhir adalah saldo awal. Kalian klik di mana saja. Baru klik import data. Klik ok. Lalu kalian lihat di sini. Untuk akun account receivable itu ada double akun. Yaitu akun yang diimpor dari Excel. Dan akun bawaan dari aplikasi. Yaitu account receivable rupiah. Lalu, account payable juga sama. Ada double akun seperti ini. Nah, kita hapus yang bawaan aplikasi. Gimana caranya? Pertama, klik dulu lanjut. Nah, di bagian ini. Ganti akun hutangnya ke akun accounts payable yang kalian import dari Excel. Untuk akun pihutang juga sama. Ganti ke accounts receivable yang tidak ada rupiahnya. Untuk bagian pembayaran di muka ini, biarkan saja. Kecuali kalau kalian punya akun uang muka penjualan dan uang muka pembelian. Nah, tinggal ganti bagian advance ini ke akun yang kalian punya. Kalau saya di sini tidak ada akun uang muka. Jadi, biarkan saja seperti ini. Lalu, lanjut ke diskon penjualan. Ganti ke akun sales discount yang diimpor dari Excel. Untuk bagian ini, biarkan saja. Lalu, kembali. Baru sekarang hapus akun bawaan aplikasi untuk accounts receivable. Tinggal klik, lalu hapus. Lanjut. Hapus yang account payable rupiah. Baru hapus yang sales term discount rupiah bawaan aplikasi. Terus, lihat juga di sini. Retained earning ada dua. Yaitu yang bawaan aplikasi dan yang dari Excel. Nah, kalau ini, kita pakai yang bawaan aplikasi. Tapi, nomornya ganti. Jadi, menyesuaikan ke nomor data yang ada di Excel. Yaitu 3.1200. Ini hapus saja. Baru yang ini ubah. Jadi, 3.1200. Lalu ganti. Jadi, huruf besar di awal dan sisanya huruf kecil. Kemudian, ok. Isi lagi yang bagian bawahnya. Pilih Retained Earning. Nah, seperti ini untuk input akun. Jangan lupa, kalian perhatikan akun opening balance equity. Saldonya harus 0. Kalau tidak 0, berarti kalian salah input akun. Tidak sesuai dengan aturan yang ditampilkan ini. Ada akun kontra yang belum diberi tanda negatif. Nah, seperti itu cara impor akun dari Excel ke Akurat. Kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih.